Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga debit air sungai seketika melonjak drastis Banjir kali ini diketahui cukup besar dari sebelumnya Terlihat dari ketinggian air sampai menerjang beronjong atau cek dam Yaitu proyek bendungan air nipis yang sedang dalam proses rehabilitasi Jebolnya tanggul bendungan ini sendiri sudah mencapai 25 meter Hingga akhirnya sampai ke dinding saluran irigasi Yang berada di sebelah kanan bendungan air nipis Nah selain akibat hujan yang melanda Jebolnya tanggul tersebut diketahui karena faktor dari penyempitan aliran sungai Akibat adanya cek dam beronjong Atau proyek rehabilitasi tersebut Sehingga air menerjang loning atau dinding bendungan Hingga akhirnya ambruk dan jebol Dalam peristiwa ini banyak masyarakat yang terdampak Sangat menyesalkan atas kejadian ini Pasalnya akibat saluran irigasi yang ikut tergerus itu Diprediksi akan berdampak pada puluhan hektare persawahan milik warga Akan mengalami kekeringan panjang Sementara yang paling fatal masyarakat yang punya usaha kolam air deras Yang bersumber dari air bendungan ini Tentu akan mendapatkan dampak yang begitu signifikan dan akan merugi Sementara itu terlihat dalam video peristiwa jebolnya bendungan ini Tengah sukses menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar Pasca bendungan ini jebol Warga berduyun-duyun mendatangi lokasi dengan tujuan ingin melihat secara langsung kondisi bendungan Namun para warga tidak menyadari bahwa kerumunan mereka di sisi jembatan dan bahu jalan tersebut Sangat berbahaya bagi keselamatan Pasalnya kultur tanah yang lembek bisa saja menyebabkan terjadinya abrasi susulan Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan Jajaran aparat dan pemerintah tempat seketika turun dan mengingatkan warga Untuk tidak mendekati lokasi abrasi atau bendungan yang jebol Pihaknya juga menghimbau kepada warga Untuk tidak menjadikan bencana alam ini sebagai tontonan yang dapat menimbulkan bencana baru Kejadian ini juga telah tersampaikan pada pihak-pihak terkait Untuk segera mendapatkan penanggulangan perbaikan Nah sobat itulah tadi perisi wajib bolnya bendungan air nipis di Bengkulu Selatan baru-baru ini Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk beri komentar kalian di bawah ini Terima kasih telah menonton!